Dua unit alat berat masing-masing, satu ekskavator dan satu unit tandem bomak atau alat pengeras jalan yang digunakan untuk melaksanakan perbaikan Jalan Transnabire Enarotali, Kampung Deiapa, Distrik Kamu Timur, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah dibakar orang tak dikenal, Rabu, 13 Maret 2024, malam. Kapolres Dogiai Kompol Saraju SH, membenarkan pembakaran tersebut dan hingga kini pihaknya masih menelusuri terbakarnya dua unit alat berat tersebut. Menurutnya, Polres Dogiai mendapatkan informasi dari pelaksana ceristo dari PT Maladiso Uswajaya bahwa alat berat yang telah melaksanakan perbaikikan Jalan di Kampung Deiapa, Distrik Kamu Timur terbakar. Personel kami yang berada di TKP terbakarnya kantor BPBD Dogiai, mendapatkan informasi pelaksana ceristo dari PT Maladiso Uswajaya langsung gerak cepat tim kami menuju ke lokasi untuk melihat dan memastikan terbakarnya dua alat berat ini, ucapnya. Dijelaskan, anggota Polres Dogiai sempat melakukan upaya pemadaman namun, api yang sudah membesar sehingga tidak dapat dipadamkan. Pelaku pembakaran alat berat ini menggunakan ranting-ranting pohon dan sarung semen untuk memicu api yang semakin besar, jelasnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.